Ya, pemirsa resmi terriba SK B1KWK dari Partai Gerindra, calon Bupati Tanjung Jambung Timur di Lahik Mahsari, menyatakan siap berjuang dan memperjuangkan ke Bupaten Tanjung Jambung Timur melalui Gerakan Indonesia Raya. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jambung Timur di Lahik Mahsari dan Muslimin Tanjah, resmi mendapatkan surat B1KWK dari Partai Gerindra. SK Rekomendasi ini diserahkan langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambung Sultan Adil Hendra kepada di Lahik di rumah perjuangan Partai Gerindra Jambung Senin 26 Agustus 2024. Usai menerima form B1KWK tersebut, di Lahik mengucapkan terima kasih kepada Partai Gerindra yang telah resmi mengusuknya untuk bertarung di Pilkada 2024. Melalui Gerakan Indonesia Raya, di Lahik menyatakan sangat optimis dan yakin menang. Ia pun siap berjuang dan memperjuangkan masa depan ke Bupaten Tanjung Jambung Timur yang lebih baik. Pasangan calon Bupati di Lahik dan Wakil Bupati Muslimin Tanjah akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tanjung Jambung Timur pada 29 Agustus mendatang. Setelah menerima rekomendasi Gerindra, insya Allah kita siap berjuang. Pertama kita akan pendaftaran, kemudian deklarasi dan berjuang untuk memperjuangkan KPU Tanjung Jambung Timur melalui Gerakan Indonesia Raya. Siap. Untuk tanggal pendaftaran ini di tanggal berapa? Pendaftaran tanggal 29 hari Kamis, insya Allah. Jadi kita hari itu deklarasi, hari itu kita pendaftaran. Sebagai kandidat calon kuat Bupati Tanjung Jambung Timur, di Lahik menyebut akan segera berjusul rekomendasi berikutnya. Sejauh ini, selain Partai Gerindra, ia telah resmi mendapat dukungan dari Partai Golkar, PDIP, Nasdem, PKS, dan PSI. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.